Manajemen Hotel Golden Tulip Pontianak telah mengumpulkan lebih dari 700 buku yang disembangkan dari masyarakat Pontianak dan beberapa tamu dari luar kalbar yang menginap di Golden Tulip. Sejak bulan Oktober lalu, Hotel Golden Tulip Pontianak membuka pengumpulan buku untuk anak-anak yang memerlukan di TPA Batu Layang. Lebih dari 700 buku yang akan diserahkan nantinya akan langsung disimpan di perpustakaan tempat para anak-anak marginal dan kurang mampu belajar. Tapi buku amat diperlukan bagi mereka yang tak mampu. Mereka tidak dapat membeli handphone, smartphone, tetapi mereka melihat buku. Meskipun saat ini, boleh nanti regulasi kita dapat. Ini bagus, bagus sekali. Kami tidak mendengar. Manajer Hotel Golden Tulip mengatakan penggalangan buku ini belum mencapai target. Sejak dibukanya penggalangan buku ini, Hotel Golden Tulip menargetkan seribu buku untuk anak-anak di TPA Batu Layang. Jumlahnya kurang lebih 700 buku lebih. Sebenarnya itu masih di bawah target kita ya. Target kita seribu, cuman ya Alhamdulillah gak apa-apa. Nanti mungkin kecepatnya kita akan lebih maksimal lagi. Itu harapan yang membuat. Pihak Hotel Golden Tulip berharap buku-buku ini bisa bermanfaat untuk anak-anak yang putus sekolah, agar pengetahuan mereka bisa bertambah dan lebih minat dalam membaca. Bagus Wanda, Kompas TV Puntianak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.